Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa polling pendukung Jokowi, si Emerson Yunto yang bikin polling atau survei di media sosial Twitter Terkait dengan pilihan Capres, Cawapres di Pilpres 2024 Dan apa yang terjadi pemirsa? Hasilnya itu tidak terduga Ini yang menyelenggarakan polling adalah pendukung Jokowi Hasilnya tidak terduga Kenapa? Anis Ahaye menang telak lawan Ganjar Erik Thohir Di sinilah tampaknya Kemudian mereka itu sadar bahwa calonnya itu tidak ada yang memadai Dan karena itu duitlah yang akan berbicara Dan itu makanya menghimpun terus duit-duit Dan bisa juga diduga bahwa kenaikan BBM ini juga untuk persiapan 2024 itu Memaksakan supaya calonnya itu bisa memenangkan pertarungan di Pilpres 2024 Karena kalau enggak Anis yang kemudian menang Wah memang rejim ini bisa berantakan Ya akan menghadapi banyak kasus hukum lah Kira-kira itu akan seperti itu pemirsa Ini jelas bahwa semua kebijakan yang aneh-aneh dari pemerintah sekarang Sekarang sebetulnya semuanya nyaris bisa dikatakan selalu terkait dengan Capres dan Cawapres 2024 itu Ya Dan karena itu memang penting Ya mengumpulkan banyak duit ketika memang calonnya itu tidak memadai Dan sekarang ini memang ya calon-calon yang beredar kuat ya Itu memang adalah ganjar erik Ya itu kalau misalnya Dengan asumsi memang ganjar itu betul-betul disingkirkan dari PDIP Ya walaupun kelihatannya masih susah Menebak-nebak ini ganjar ini Tetapi kendaraan yang disiapkan adalah Koalisi Indonesia Bersatu Ya ganjar erik Kemudian Prabowo Puan Ya yang kemarin Puan berkunjung kepada Gerindra Ya dan tampaknya ikatan itu bisa jadi Ya antara Prabowo Puan Sementara mungkin Mohaimin itu terlempar Ya bisa dikatakan PKB ini menjadi swing voter Karena Mohaiminnya ya yang tampaknya Tidak kompatibel dengan semua Capres-Cawapres yang lain Mohaimin kelihatannya seperti itu Pemirsa Kecuali di internar PKB Bahkan di PKB sendiri Itu kan ada reaksi yang cukup keras dari Yeni Wahid Anaknya Gusdur itu Yang tampaknya menuding Mohaimin ini Mengkudeta bapaknya gitu ya Ya seperti itulah cerita-ceritanya itu Sehingga yang terjadi Apa yang kita lihat sekarang itu Mohaimin betul-betul nampak Tidak kompatibel dengan Capres dan Cawapres yang lain Ya yang kemungkinan muncul adalah Prabowo Puan Tetapi kemarin ya itu Desmond J. Mahesa itu membuat analisis yang kita bikin ketawa Ya lucu gitu loh Logis tapi lucu Kenapa? Ada kemungkinan Puan datang ke Gerindra itu minta supaya Prabowo itu menjadi Wakil Cawapresnya Puan Maharani Itu analisnya Desmond Mahesa Ya kenapa begitu? Karena pagi-bagi Puan Maharani sudah berjanji Sudah memberikan harapan kepada para pendukungnya Nanti 2024 ada Presiden Perempuan Siapa kalau bukan dia? Ya kan? Tidak mungkin lah yang lain kan Puan Maharani Jadi salah satu-satunya opsi adalah Ketika dia mau koalisi dengan Prabowo Maka Prabowo menjadi Cawapresnya Puan Itu yang dikemukakan oleh Desmond J. Mahesa Kalau itu yang terjadi kata dia Ya jangan lah gitu kan Kalau Prabowo Puan Nah itu masih oke Dan yang ketiga adalah Anis Ahaye itu Ya yang dimana-mana selalu mendapatkan sentimen positif dari para warganet ini Dan inilah pada akhirnya hasil dari polling itu Ya dimana jumlah suara akhir itu mencapai cukup banyak Lebih tinggi daripada survei-survei Kalau survei-survei memang ada pemetakannya ke berbagai wilayah Tapi jumlahnya itu kan paling 2 ribuan saja Samplingnya ini Nah ini di media Twitter itu mencapai 58.057 Ya suara akhir itu Ya dimana hasil pollingnya itu menjadi tidak terduga Jagoannya keok kalah telak Dan polling yang dikelar ini pada 4 sampai 5 September 2022 kemarin Diikuti 58.000 netizen itu Dan sebetulnya kalahnya Ganjar dan Erik ini kan memang wajar sekali Ya kalau yang disurvei ini orang-orang yang memang ngerti ya Ya bukan dibayar gitu ya Dia punya independensi Kenapa bisa seperti itu Ya kan orang melihat prestasinya pemirsa Ya kan prestasi enggak ada Kesukaannya nonton film bokep Apa itu film porno ya kan Yang ketiga eh ketahuan dia duduk sama-sama mesraanya dengan siapa itu namanya Verdi Sambo Ya makan bakso bersama atau makan nasi bersama di warung Mungkin ini adalah Apa namanya Ket seran foto lama begitu ya Tetapi itu menunjukkan keakrapan yang cukup kental gitu Nah yang berikutnya memang tampaknya Sekarang juga baser gulung kuming juga Ya bukan hanya sayap-sayap patah ceritanya Tetapi sayap basernya yang patah Dia enggak bisa leluasa bergerak Kenapa? Ya ini ada yang mengaitkan dengan persoalan jaringan konsursium 303 atau Satgasus atau yang lain Ada yang mengatakan seperti itu Tapi semuanya masih butuh pembuktian Yang jelas adalah ketika Sambo itu rontok Satgasus dibubarkan Konsursium tidak ada Ada aktivitas capres-cawapresnya salah satu calon presiden Itu kegiatannya menurun semua Dramatik menurunnya itu Begitu juga dengan para baser Ini kalau tidak salah dikemukakan oleh Muhammad Saedidu Dan ini sebetulnya sudah disadari Karena sebetulnya Baik itu tukang survei maupun para baser Itu ada biayanya Dan sumber biayanya dari mana coba? Apa gaji para menteri? Enggak mungkin Gaji presiden? Enggak mungkin Apa BN? Apa BN? Ya mencolok sekali kelihatannya kan Ya dari uang Uang-uang gelap itu Yang digunakan itu Dan inilah yang akhirnya terjadi Dan ketika mereka menyadari Yang sangat penting adalah Ya mungkin seperti Jokowi lah Yang jelas itu pokoknya Tunduk aja sama oligari Ya persoalannya duit nanti yang akan berbicara Dan kalau kita berbicara tentang duit yang mau berbicara Maka siapa yang lebih siap dalam menghadapi Pilpres 2024 itu? Oligarki Ya oligarki yang paling siap Ya dan kalau dilihat komposisi hasil pollingnya ini Memang pemirsa cowok sekali Menangnya itu telak gitu loh Ya Ganjar Erik itu dapat 22% Masih di bawah Prabowo-Puan 24% Anis Ahaye 44% Ya golputnya masih 10% Ini mungkin bisa diatasi oleh oligarki itu Nah disinilah memang tugas Tugasnya orang-orang yang ingin mendapatkan pemimpin yang bisa diserai amanah Untuk menyederahkan rakyat Ya Maju kotanya Sejahtera atau bahagia warganya Maka ya memang jadikan pola Pilpres yang akan datang 2024 itu Satu model dengan Pilgub Di Jakarta Tempohari 2017 itu Ketika Semua transparansi Orang-orang yang mau operasi fajar dan lain sebagainya Ditangkap gitu kan Masukkan ke media sosial Bahwa mereka sejenis pencuri Ya tukang bikin masalah Dan dipermalukan di depan umum Melalui internet Dengan cara seperti itu Saya kira Semua orang akan malu Kalau dia berbuat corang Berbohong Kecuali memang orang yang sukanya berbohong itu Sudah tiap-tiap hari Sehingga rasa malunya gak ada Ya Karena dia sendiri mungkin sudah tidak mengenal Bahwa dirinya itu berbohong Atau sudah tidak bisa membedakan Mana pernyataan yang bohong Dan mana pernyataan yang benar Tetapi yang jelas Si Emerson Yungto ini kemudian memang Nekuk lehernya Sedih gitu Melihat hasil pollingnya itu Kenapa Anies menang telak terhadap calonnya itu Ganjar Erik Tohir Bila itu fake walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh